Intro Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian proses yaitu terkait dengan metode pencegahan defect dimana saat ini rata-rata perusahaan hanya fokus terhadap kontrol output jadi jika kita hanya fokus pada output biasanya pengecekan hanya dilakukan pada barang yang sudah jadi nah hal itu sudah terlambat defect sudah terjadi, hal tersebut hanya untuk mengetahui apakah produk itu oke atau NG dimana jika produk itu oke bisa langsung dilakukan pengeriman dan jika produk itu NG, dilakukan scrap atau di repair metode yang seperti ini sudah kurang efektif karena akan mengakibatkan cost yang sangat berlebih jika kita ingin zero defect seharusnya kita lebih fokus mengendalikan penyebab defect yaitu mengendalikan 4M1L apa sih yang dimaksud dengan 4M1L dan bagaimana cara produksi bisa mencapai zero defect cara produksi zero defect tidak bisa dilakukan dengan hanya sistem pengecekan outputnya saja proses pengecekan output itu hanya memilah antara produk defect dengan produk oke dikarenakan produk defect sudah terjadi tapi tertangkap jika kita ingin zero defect seharusnya kita lebih fokus mengendalikan penyebab defect yaitu mengendalikan 4M1L yang bisa berasal dari manusia, metode, material, lingkungan, ataupun mesin yang biasa dikenal dengan istilah 4M1E atau 4M1L seperti yang diilustrasikan pada sudik kasus berikut ini contoh, saat kita memasak mie setelah mie selesai dimasak apakah mie tersebut kematangannya cukup? ada mie yang kurang matang kematangan mie sesuai ataupun mie yang terlalu matang proses pengecekan dilakukan hanya untuk mengetahui status supaya bisa zero defect kita kontrol 4M1E atau 4M1Lnya yaitu dengan mengendalikan faktor 4M1E atau 4M1L maka output bisa dijaga kualitasnya zero defect bisa dicapai jadi 4M1L dari studi kasus tersebut adalah untuk mendapatkan kematangan mie yang cukup dan higienis faktor yang harus dikendalikan diantaranya satu, manusia kita harus mengendalikan kompetensi orang yang memasak yang kedua adalah mesin kita harus mengontrol besar kecilnya api yang ketiga adalah metode yaitu dengan memperhatikan cara dan berapa lama waktu untuk memasak yang keempat adalah material yaitu dengan dibutuhkannya bahan baku yang berkualitas seperti mie dan air dan yang terakhir faktor lingkungan kita harus memperhatikan kebersihan alat memasak dan juga lingkungan sekitar dengan mengendalikan faktor 4M1L maka output bisa dijaga kualitasnya zero defect bisa dicapai kesimpulannya kita tidak bisa menyalahkan quality control jika produk NG terkirim walaupun quality control tersebut seorang profesor, dokter, insinyur, MBA, MM, ST, dan lainnya kemungkinan quality control mendapatkan produk oke adalah 95% jadi produk NG lolos 5% itu wajar lalu bagaimana caranya agar tidak terjadi? yaitu dengan memiliki sistem yang tidak fokus kontrol output tetapi kontrol terhadap penyebab defect sampai ketemu lagi di Central Video Learning selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube kita ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax